Di tahun 2020 mendatang, bakal ada pembangunan bendungan raksasa di desa Simpangparit, Ecomatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin yang diberi nama Bendungan Sungai Merangin. Dan dinyatakan sebagai bendungan terbesar di Indonesia, karena pembangunannya menggunakan dana APBN sebesar 2,8 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Merangin mengatakan, pembangunan bakal dilakukan dari tahun 2020 hingga 2023. Bendungan ini akan dijadikan pembangkit listrik dengan kekuatan 120 megawatt dan memiliki daya listrik yang sanggup menaungi seluruh kawasan Sumatera. Selain itu bendungan juga untuk air bersih 2.000 liter per detik, irigasi 12.000 hektare, objek wisata dan olahraga air. Dari hasil bendungan ini, yang pertama disitu akan membangkit tenaga listrik 120 megawatt. kemudian air bersih 2.000 liter per detik, kemudian ada irigasi lebih kurang 12.000 hektare, kemudian itu juga akan dijadikan objek wisata dan olahraga.